Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman, satu karakter lagi di 2.0 yang belum kita bahas dari spesial program Yaitu Misha, teman-teman ya Karakter bintang 4 baru yang akan di-rate up di 2.0 Karakter yang sering banget di-mention ketika live stream ya Kayaknya cukup banyak yang suka sama karakter yang gue pun awalnya rada bingung ya Dan ini cewek apa cowok? Cuman dia udah dikonfirmasi cowok teman-teman ya Oke langsung aja kita bahas teman-teman ya buat Misha Karakter bintang 4 yang terakhir belum kita bahas ya Bintang 4 baru di 2.0 Let's go Oke teman-teman, jadi Misha ini adalah karakter Destruction Ice bintang 4 ya Jadi ya mungkin buat kalian yang masih kekurangan DPS Ice ya Mungkin nggak punya Jing Liu dan Jing Liu belum ada info riran juga Dan kalian juga males nge-buit herta Ya mungkin Misha bisa jadi jawabannya ya Destruction Ice bintang 4 Misha sendiri akan di-rate up itu di fase 1 teman-teman ya Barang sama bannernya Black Swan dan juga Dan Hang Il Beserta dengan Light Coon bintang 4nya dia Nah ini jarang-jarang ya Arter bintang 4 baru langsung dapet Light Coon bintang 4 baru Yang langsung dikeluarin juga rate upnya di banner yang sama Jadi kayaknya kalau kalian mau gacha Salah satu dari Black Swan atau Dan Hang Il Kayaknya bisa dapet sepaket juga sama si Misha nya ya Tapi apakah sampai 6 ya itu tergantung guys ya Kalian tau lah ya rate up bintang 4 kadang-kadang juga nggak keluar-keluar Walaupun di rate up teman-teman ya Oke guys langsung aja kita bahas buat kit dari si Misha ini Kita cek di website dulu karena seperti biasa Website pasti ngasih juga teman-teman ya Let's go Oke guys ya ini dia Misha Destruction Ice Baru Bintang 4 yang akan direta di 2.0 ya Dia merupakan penjaga pintu di referee hotel Map yang nanti akan kita samperin juga di Pinakoni Baik dan bijaksana yang ingin menjadi petualang galaksi seperti kakeknya Sangat rajin bekerja terutama dalam memperbaiki berbagai jenis mesin Dia sangat tertarik dengan pengalaman antar bintang yang dibagikan oleh para tamu hotel Jadi kemungkinan nanti juga kita dapat interaksi sama karakter satu ini guys ya Banyak yang nunggu juga soalnya Oke langsung aja ke pengaturan pertempuran alias skipnya dia secara umum Misha adalah karakter defense dengan kemampuan crowd control Oke Destruction Crowd Control Ultimisha dapat membuat musuh memasuki status Frozen Selain itu setelah mengonsumsi point skill rekan tim Ultimit Misha juga memberikan lebih banyak hit per action Oke hit per action ya Oh oke 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 Semakin banyak skill point yang dipakai Semakin banyak hit per actionnya dia Somehow ini ngingetin gue sama Jingyan temen-temen ya Ya ini mirip sama Jingyan ya Karena Jingyan juga mekanismenya ya hit per action ya Semakin banyak stack LL ya semakin besar juga Atau semakin banyak juga hit per action dari Lighting Lordnya Cuman bedanya disini Hit per actionnya itu dari Untinya si Misha Oke menarik sih Mari kita bahas buat kitnya dari special program guys Let's go Oke teman-teman seperti biasa special program 2.0 ya Seperti karakter yang sebelumnya Black Swan dan Hanabi Atau Sparkle Memang di 2.0 gak terlalu detail ngebahas kit guys ya Tapi gak apa-apa kita bahas base-base special program yang ada ya Dan kalau kita lihat disini teman-teman ya Di bawah nama Misha itu ada marking ya Gue gak tau marking atau apa sebutannya Cuman ya let's say kita sebut itu marking ya Yang bisa bertambah Dan kayaknya ini yang di mention di website ya Yang dimana ada hubungannya dengan hit per action dari ultinya Misha Jadi kemungkinan kitnya Misha berkutik di markingnya itu teman-teman ya Menuhin marking, ulti, lebih banyak hit per action Yang harusnya damage-nya jadi lebih banyak juga Kita langsung masuk ke skill-nya aja Disini skill-nya sih dilihatin dia nge-blash ya Tipenya 3 target Ya seperti kebanyakan destruction pada umumnya ya Tipenya nge-blash serangannya Dan kalau dia nge-skill itu ada penambahan marking di Misha-nya Jadi kemungkinan skill-nya Misha ini juga nambah marking teman-teman ya Disitu juga dikasih lihat untuk pasifnya ya Pasif atau talent-nya Misha disini Seperti yang di mention di website tadi Jadi setiap rekan kalian pake skill point Misha langsung dapet tambahan marking juga Dan sepertinya ini juga berlaku ke Misha teman-teman ya Karena kalau kalian perhatiin di animasi skill Misha tadi Itu ketika Misha nge-skill Dia nambah markingnya langsung 2 teman-teman ya Jadi artinya Misha pun terhitung dalam penggunaan skill ya Jadi dari efek skill yang nambah marking 1 Dan dari penggunaan SP Misha 1 juga nambah 1 Jadi markingnya tambah 2 ketika Misha nge-skill Nah ultinya disini yang bergantung dari banyaknya marking Yang dimana semakin banyak marking semakin banyak hit per action ya Dan kalau kita lihat disitu ada angkanya Jadi kemungkinan angka tersebut Menunjukkan berapa banyak hit per action yang bisa dikasih Misha sekali ultimate Dan ultinya juga bisa nge-freeze teman-teman ya Makin disebut di website tadi Dia DPS tipe crowd control Karena bisa nge-freeze musuh dari ultinya teman-teman ya Lumayan lah ya Bintang 4 bisa ngasih damage Bisa crowd control Atau bisa nge-freeze Lumayan sih teman-teman ya Cuman ya balik lagi karena DPS Ya kita harus lihat dari total damage outputnya ya Tapi bintang 4 sih ya Nggak berharap banyak juga Tambah tambahan atau buat alien yang belum punya unit ice Sebagai DPS ya mungkin bisa pakai Misha dulu teman-teman Tapi karena dia main yang nge-freeze ya Itu harusnya butuh efek hit rate sih Agak sudut kayaknya build Misha ini nanti ke depannya guys Mereka juga ngasih lihat buat tekniknya Misha Ya ini gua bilangnya sih gimmick-gimmick explore ya Lumayan bagus bintang 4 Dapet gimmick explore bisa menghentikan waktu ya Jadi musuh kalian nggak gerak di circle tersebut ya Ini lumayan lah ya Gimmick-gimmick explore yang kemungkinan bisa digunakan Tapi ya mostly sih kayaknya nggak akan dipakai juga teman-teman Oke teman-teman jadi itu dia kitnya Misha Ya memang nggak segitu spesial Atau kelihatan bagus banget ya Tapi ingat lagi dia itu bintang 4 teman-teman ya What need you expect dari karakter bintang 4 Tapi menurut gua sih ya Ice DPS lumayan Jadi buat kalian yang belum punya Jing Liu mungkin Atau males nge-buit Hertha Mungkin bisa pake Misha ya Karakter baru juga mungkin bisa jadi Ya kombinasi tim kalian Kalo kalian belum punya Ice DPS untuk sekarang Toh dia juga masuknya di banner Daniel dan banner Black Swan ya Keduanya banner bagus Jadi kalo kalian mau nge-badut buat Misha Menurut gua sih masih oke-oke aja ya Karakternya juga ya lumayan oke lah Tapi balik lagi ke kebutuhan ya Kalo kalian udah cukup dengan Ice DPS yang kalian punya sekarang Menurut gua nge-build DPS Ice baru dan bintang 4 ya Kayaknya malah nambah PR doang sih teman-teman ya Mengingat dia juga mainnya Freeze Jadi harusnya main efek E-Trade Alias Relic-nya juga butuh yang cukup nyari status ya Tapi kita nggak tau lah ya Nanti kita lihat dulu secara full ya Sapa tau ada penambahan dari Trace dan lain sebagainya Yang ngebikin build-nya jadi lebih mudah Harus di-check dulu teman-teman ya Gitu aja videonya teman-teman Buat si Misha Jadi gimana menurut kalian apakah worth it buat ngebadut demi Misha Dan coba komen di bawah Kalo kalian nungguin Misha rilis di 2.0 Jadi kita sudah menyelesaikan ketiga karakter yang rilis di 2.0 teman-teman ya Thank you guys for watching Kita tunggu aja buat next-next info Official kit, official sign untuk karakter di 2.0 Yang harusnya rilis sih nggak nyampe seminggu teman-teman ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye